Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini melupakan lanjutan dari tempat pensil motif strawberry Yang part sebelumnya, part yang pertama ya guys Ini kita akan lanjut yang part kedua Check it out Setelah itu langsung kita buat pola motifnya Kalau yang rom sebelumnya kan Chain, single crochet, single crochet Baru motif Kalau sekarang satu buah chain langsung kita buat motif Pokoknya ada di pola Kalian bisa lihat di polanya Ya kita increase double crochet Sebanyak sembilan Buah Ya kita tandakan disini Di sebelah chain yang tadi ya guys Kita buat decreasenya Eh decrease, salah salah Increase Increase double crochet Sebanyak sembilan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! increase double crochet selanjutnya kita satukan kembali dan buat polanya 3 single Crossy kemudian increase 9 double Crossy hai 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 selamat menikmati oke cukup aku buat contoh 2 buah aja ini ya kalian bisa lanjutkan seterusnya sesuai dengan pola kalau di video ini semua sepertinya akan panjang sekali kita 3 single cross nya lagi 1 2 dan 3 oke sisanya kalian lanjutkan sendiri sesuai dengan pola ya guys ya kita akan masuk ke round yang 11 kita akan tutup strawberry yang tadi dengan warna hijau sehingga membentuk buah strawberry pertama tadi kita buat sebuah change kemudian decrease 9 single cross untuk membentuk strawberry ya ini satu buah change nya kemudian kita decrease sebanyak 9 kali decrease single cross lakukan terus sampai dengan akhir round oh iya ini video untuk kalian yang sudah mengerti istilah-istilah dalam cross ya guys jadi kalau yang belum paham mungkin next time aku akan coba buat penjelasan mengenai istilah-istilah dalam cross atau kalau kalian kelamaan nunggu videoku kalian juga bisa cari di youtube-youtube atau mbah google istilahnya banyak disana istilah-istilah mengenai cross yang biasa kita sebut dengan rajut merajut yang ya strawberry yang pertama untuk round ke-11 sudah jadi selanjutnya ikuti langkah-langkah selanjutnya sesuai pola selanjutnya selanjutnya sesuai pola sampai dengan round ke-21 jadi ini nanti aku skip aja langsung kita akan masuk ke round yang ke-22 ini round yang terakhir ya jadi lingkaran yang terakhir oke ini round ke-21 yang sebelumnya kita slip stitch dulu untuk menutup round tersebut ya itu strawberry sudah pada matang sepertinya enak kalau dimakan ya sudah kita tutup dengan slip stitch oke ini akhir dari round ke-21 tadi ya guys oke sekarang kita mulai round ke-22 round yang terakhir di pola itu seluruhnya full single crochet dengan warna hijau jadi kita pisahkan dulu seperti ini warna hijaunya kita buat satu buah change dan yang warna merah kita akan gunting karena tidak akan dipakai lagi jadi kita akan bekerja dengan yang warna hijau untuk round yang terakhir ini ya kita buat dulu beberapa single crochet dengan warna hijau ingat ya warna merahnya tidak kita pakai kita biarkan seperti ini kita hanya bekerja dengan yang warna hijau nah yang warna merahnya karena sudah tidak terpakai kita akan gunting lebihkan sekitar beberapa cm seperti ini ya kita akan coba gunting disini oke jangan lupa diikat ujungnya kalian juga bisa sundut ya soalnya kalau benang jenis poliester itu mudah sekali apa ya merudul entahlah kalian apa bahasanya kalau aku sih bilangnya merudul jadi diikat atau kalian sundut oke sudah selesai menggunting yang merah kita sekarang fokus untuk benang yang warna hijau kita 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 buat full single crochet sampai round yang terakhir ini penuh kita kita ikat lagi yang warna merah kita matikan ini yang warna merah tadi ada loop kita masukkan langsung kita ikat kita slip slip stitch nah buntut yang warna merahnya biar tidak berantakan kita rajut bareng maksudnya bukan dirajut bareng ininya ya menggunakan dirajut bareng pakai jarumnya pakai hakpennya tapi dibungkus di sela-sela ini seperti yang awal tadi yang melingkaran pertama kita bungkus sisa benangnya kameranya agak goyang ya kita tandakan dulu disini untuk awal round yang ke-22 tadi ya kita lanjutkan membuat single crochet ingat ya guys ini warna merahnya kita bungkus dalam rajutan ini ya jadi tidak berantakan hasilnya bukan sekalian dirajut tapi dibungkus dalam rajutan benang warna hijau ya seperti ini kalian bisa lihat oke rapihkan guys tidak kelihatan lanjutkan terus ya guys sesuai pola sampai dengan akhir round oke ini sudah selesai sekarang kita akan tutup round ke-22 tadi kita akan tutup dengan slip stitch oke ya untuk finishing ini kan akhir atasnya terlalu jelek ya guys kita akan buat namanya itu surface slip stitch jadi kita seperti membuat chain di atas permukaan single cross yang tadi terakhir kita buat nah kalian lihat seperti ini ya surface surface flip stitch ya kita seperti membuat chain ya guys tapi di permukaan single cross kita akan lihat perbedaannya sebelum di finishing dan sesudah kalau sudah pakai slip stitch ini jauh lebih rapi ketimbang yang belum pakai kalian bisa lihat perbedaannya ya yang ini kelihatan kasar ya ya ini ya aku persingkat aja ya kalian lakukan sampai akhir ya kalau sudah di finishing akan seperti ini atasnya cantik kan ya sudah selesai kita akan tutup slip stitch surface slip stitch tersebut ya tutupnya seperti ini ya guys perhatikan baik-baik ya masukkan di terakhir ini ya tarik seperti ini oke aku biasa kalau nutup-nutup pinggiran rajutan emang pakai teknik seperti ini agar hasilnya jauh lebih lapi dan agak nambah kokoh ya guys kalau ditambah ini jadi rajutan akhirnya tidak tipis seperti tadi tuh jadi kaku seperti ini ya cantikan kalau di finishing seperti ini ya kalian bisa terapkan juga teknik seperti ini untuk rajutan kalian yang lain oke mau stroberinya bikin ya kita umpetin nih sisa benangnya di dalam ya tadi umpetin seperti ini guys pokok kalian bisa lah ya beres sudah siap sekarang tinggal kita masukkan kaleng nya kaleng bekas rokok ini aku dapat minta dari warung warung depan rumah soalnya suami gak ngerokok jadi misalnya minta gak mungkin beli ya ini ukurannya udah pas ya guys jadi pola yang tadi tuh untuk benang yang merek poliangel tadi benang poliester ya sudah beres kalian bisa taruh di atas meja belajar kalian atau meja kerja kalian di kantor whatever terserah kalian ya jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh